Bosan dengan sup-sup yang Anda buat di rumah? Saya punya sup ayam perkasa! Seperti ini ya bun! Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita saksikan video berikut ini! Hai bunda! Apa kabar nih? Ketemu lagi dengan saya, Koko Steve, di Dimarko Cooking Studio! Pada hari ini ya bun, saya akan membuat namanya sup jagung ayam perkasa! Dan ini bahan-bahannya! Oke bunda, hari ini saya akan memasaknya menggunakan namanya easy cook! Yang seperti ini ya bun! Kebetulan saya disponsori oleh Dimarko Cooking Studio! Satu unit easy cook! Easy cook ini bukan panci biasa ya bun! Di sini bisa menghemat bahan bakar hingga 85%! Wow! Sangat-sangat irit! Jadi memasaknya pun nggak usah lama-lama bun! Hanya 15 menit di atas api! Oke bunda! Isi cooknya saya buka dulu ya! Di sini dilengkapi dengan kunci pengamannya! Nah! Seperti ini bun! Ya! Ini juga seperti ini! Kanan-kiri dilengkapi dengan kunci pengaman! Tinggal kita buka dulu ya! Oke! Kita buka seperti ini! Ini juga sama! Kita buka! Tinggal kita tarik! Ya! Yang ada gagangnya! Saya pindahkan di atas kompor! Seperti ini! Oke! Kita nyalakan apinya! Api kompornya! Kemudian kita pindahkan tutup kaca dan tutup stainlessnya! Saya masukkan minyak ya bun! Seperti ini! Saya masukkan minyak! Oke! Tunggu sampai minyaknya panas! Baru saya tumis untuk bumbu-bumbunya! Oke bunda! Minyaknya sudah panas! Langsung saya masukkan! Di sini ada bawang bombay! Satu buah bawang bombay! Saya iris-iris! Ya! Kita langsung menumisnya! Langsung di sini bunda! Wow! Jadi kita tidak usah repot-repot lagi ya bunda! Tidak usah pakai kuali-kuali lagi! Langsung pakai isi kukuk! Ya! Kemudian! Saya masukkan di sini ada bawang putih dan jahe! Kita langsung tumis semua! Wow! Nah! Seperti ini bunda! Oke! Kita tunggu sebentar aja! Sampai sedikit layu! Baru kita masukkan bahan-bahan lainnya! Oke bunda! Sudah harum banget ya! Kemudian! Saya masukkan bahan-bahan lainnya! Di sini ada kentang! Kurang lebih setengah kilo! Kita potong-potong ya! Jagungnya! Tiga buah! Kita sisir ya bunda! Di sini ada wortel! Kurang lebih ini tiga sampai empat batang ya! Wow! Warnanya juga sudah cantik sekali seperti ini! Ada jamur kaleng ya! Kita masukkan! Satu ekor ayam bunda! Gak usah dipotong-potong! Saya akan masukkan di sini! Oke! Kita masukkan ayamnya satu ekor! Ya! Kita tambahkan di sini ada bumbunya! Ada kaldu ayam dan garam! Saya masukkan juga! Oke! Di sini ada sauce tiram dan minyak bijen! Saya masukkan juga! Tambahkan dengan air! Ya! Airnya sampai terserah bunda ya! Sampai kerendam saja yang penting! Tinggal aduk-aduk saja! Seperti ini! Kemudian! Saya tutup dengan tutup kacanya! Kita tutup saja seperti ini! Tunggu sampai dia mendidih! Kurang lebih 15 menit saja bunda! Dengan isi kub! Gak usah lama-lama! Hanya 15 menit saja bunda! Gampang kan bunda? Oke bunda! Wow! Supnya sudah mendidih banget ya bunda! Oke! Wow! Sudah mendidih! Ayamnya yang tadi saya masukkan! Satu ekor ya bunda! Satu ekor! Ini masih utuh ya bun! Seperti ini masih utuh! Ya! Ini belum mateng! Nanti matenginya di dalam potnya! Seperti ini! Kita tutup! Kita tinggal pindahkan ke dalam kompotnya! Seperti ini! Ya! Tinggal kita kunci kanan-kirinya! Jangan lupa ya bunda! Harus di kunci kanan-kirinya! Seperti ini! Kita tutup dengan tutup double wall-nya! Seperti ini! Oke bunda! Setelah 30 menit! Ya! Kita diamkan di dalam komnya! Setelah 30 menit! Kita lihat ya hasilnya seperti apa! Yang tadi! Satu ekor ayam tadi! Wah! 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 Masih panas banget! Tinggal kita aduk aja! Ya! Yang tadi ayamnya! Wah! Wah! Bunda lihat ya! Aduh! Terbelah bunda! Wah! Wih! Tinggal kita aduk-aduk seperti ini! Ya! Sampai ayamnya tersuir-suir! Mudah kan bunda? Cara membuatnya! Oke bunda! Ayamnya sudah tersuir-suir seperti ini ya bunda ya! Untuk selanjutnya! Ini saya akan panaskan lagi di atas kompor ya! Gunanya untuk memasukkan telur ya! Nanti kita akan kocok dulu telurnya di sini! Nah! Oke! Kita masukkan sambil saya aduk-aduk ya bund! Seperti ini! Nah! Wah! Luar biasa! Bener-bener hasilnya juga bagus sekali bunda! Seperti serat-serat seperti ini! Ya! Wah! Bener-bener luar biasa! Ya! Wah! Cantik banget! Tinggal kita tambahkan dengan maizena! Tinggal saya masukkan seperti ini! Tinggal kita aduk lagi! Terakhir kita tambahkan daun pre! Ya! Kurang lebih 2 ikat daun pre! Oke! Kita cincang-cincang aja! Warnanya cantik! Aromanya juga enak sekali bunda! Luar biasa! Gampang kan bunda? Cara membuatnya! Oke bunda! Wow! Sudah mendidih kembali ya! Soapnya seperti ini! Wah! Harumnya luar biasa ya! Oke bunda! Tinggal kita pindahkan ke dalam mangkok sup! Tinggal kita plating ya bunda ya! Uh! Uh! Pasti yang di rumah! Pasti ngiler nih! Oke bunda! Hasilnya seperti ini! Cantik kan bunda! Dari aromanya ada! Uh! Bener-bener luar biasa bunda! Saya coba ya! Hmm! Hmm! Bener-bener matangnya merata bunda! Jadi masaknya pun gak usah repot-repot dengan menggunakan Easy Cook! Oke bunda! Sup ayam perkasanya sudah jadi! Saya Koko Stip! Mohon pamit! Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya! Bye-bye! Oke bunda! Ingin tahu tentang produk Easy Cook? Ya! Jangan lupa bunda! Klik link di bawah ini! Oke bunda! Jangan lupa subscribe! Nyalakan lonceng notifikasi! Like! Share! And Comment! Untuk menyaksikan video-video berikutnya! Ya! actsata hiding PowAK 0 cops Ali öh глаз Pada 9 Tips si